Terima kasih Itu lebih baik Daripada kita terlajur meremehkan Karena kemiskinannya, kebodohannya Tapi ternyata di mata Allah Dia orang yang mulia, kita yang rugi Kalimat ini penting Apalagi yang diremehkan seorang Apalagi yang diremehkan ulama Habib Meskipun memang perilakunya seperti itu Kasar, keras Ya sudah yang penting kita jangan sampai Berlebihan dalam Menunjukkan ketidaksukaan Sampai mengumbar aib-aibnya Menghujat Menghina Jadi memang Kepribadi kita lebih penting Lebih baik Berusaha Untuk selalu menjaga rasa Hormat kita, terutama Kepada orang alim, orang yang Berilmu, ahli Quran Itu lebih penting Terlepas dia berperilaku seperti itu Urusan dia dengan Allah Terlepas dia dosa maksiat-maksiat Siksanya lebih besar Itu urusan dia dengan Allah Toh Kalau kita mau jujur Belum tentu kita lebih baik dari Dia Dari berbagai sisi Sampai Rasulullah menyampaikan bahwa Tidurnya orang alim itu Lebih baik dari ibadahnya orang bodoh Ini sangat logis Kenapa Orang alim, orang yang punya ilmu Kalau kita tidak tahu apa yang dia lakukan Mungkin dia tidur niatnya bagus Mungkin dia tidur Dalam kondisi berfikir kepada Allah Kita tidak pernah tahu Dalam kondisi suci Dan lain-lain Sedangkan kita Ibadah hati kita Pikirannya kepada uang Ibadah hati kita Pikirannya kepada Pakaian Dan lain-lain Maka ini Ibadah kita Sangat mungkin lebih Buruk daripada Tidurnya orang alim Maka Sangat penting Semoga kita diberi kekuatan Imam Ghazali mengingatkan disini Hati-hati Jangan sampai menghibah Orang ahli Quran atau ulama Terus Wahua utawi Wahua utawi Ngerasani Libah Ini memperjelas lagi Termasuk ini bentuk Libah terhadap orang alim Yang kita harus hati-hati disini Antufima iku yento Awe faham siro Al maksud Yang maksud Perkorokan Disejo Yang maksud Min huayri Tasrihin Sangking tampon Jelas Pataku Lu nuli Mucap siro Aslahahu Muga-muga Bagus Yang 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 Wang alim Mau Sopo Allah Gusti Allah Pak Kudek Sa'ani Mongko Teman-teman Gawi Allah Yang Sun Gawi Allah Sopo Apa Laku Newang Alim Yang Sun Pak Man Lan Pak Sa'ani Mongko Teman-teman Gawi Allah Yang Sun Pak Man Man Gawi Susah Yang Yang Barang Jara Kang Lumaku Apa Ma Alayhi Ngatasi Alim Uta Kori Panas Alu Mongko Nyuwan Yang Sun Allah Gusti Allah Ta'ala Ayyus Lihana Ini Bagus Sopo Allah Yang Yang Sun Wa Iyahulan Engwong Alim Termasuk Yang Harus Kita Waspadai Ini Ini Sering Juga Kita Lakukan Di Luar Kesadaran Bentuknya Kalimat Yang Ada Polanya Ini Pola Yang Bagus Tapi Ternyata Disini Ada Jebakan Batman Jebakan Kesalahan Yang Sangat Tidak Kita Sadari Ada Dua Kesalahan Langsung Disini Contoh Sederhana Disini Imam Gozali Memberikan Gambaran Kita Mengungkapkan Satu Kalimat Di Hadapan Orang Lain Yang Orang Lain Ini Belum Tentu Tahu Tentang Perilaku Payjo Misalnya Payjo Ini Misalnya Kiai Tapi Di Mata Orang Awam Payjo Ini Kiai Yang Misalnya Kalau Dalam Memberikan Pengajian Dia Mau Di Undang Dengan Memberikan Tarif Tarif 10 Juta Dalam Satu Kali Tampil Misalnya Ketika Kita Ngomong Saya Ngomong Ke Mbak Amin Aku Prihatin Kayak Kiai Kayak Gilem Dia Mau Di Undang Dengan Tarif 10 Juta Itu Perilaku Yang Tidak Baik Padahal Mbak Amin Tidak Tahu Misalnya Kalau Kenal Tetap Sama Tetap Ngerasani Tapi Kalau Ini Kasus Yang Tidak Tahu Dibuat Contoh Yang Tidak Tahu Ini Biar Lebih Langsung Kemakna Yang Umum Kalau Mbak Amin Tahu Bapak Payjo Ini Memang Memasang Tarif Dalam Pengajian Maka Saya Dan Mbak Amin Saat Ini Sudah Ngerasani Ribah Ya kan Ini Tapi Kalau Mbak Amin Tidak Tahu Maka Saya Tidak Hibah Saja Hibah Sekaligus Membuka Aib Mengajak Mbak Amin Menjadi Tahu Ini Sudah Dua Ya Kalau Memang Melayani Menjelaskan Ya Sama Tapi Kalau Menolak Mengingatkan Maka Mbak Amin Menjadi Ibadah Saya Menjadi Berhenti Ini Bagus Ini Yang Koncep Yang Terjadi Seperti Ini Dan Kalimat Yang Diungkapkan Misalnya Tidak Kalimat Ribah Semoga Pak Kiyai Pak Hijo Yang Mas Tari Bendang Ngerti Bendang Ditulung Semoga Dia Dibuat Menjadi Lebih Baik Ini Kan Doa Kalimat Tidak Kalimat Ngerasani Ini Yang Harus Hati-hati Ada Cebakan Batman Ini Seperti Ini Merusak Citra Ulama Ini Tidak Baik Sebenarnya Semoga Saja Segera Diberi Bertunjuk Oleh Allah Ini Kan Bentuknya Doa Tapi Disini Ada Unsur Membuka Aib Tetap Membuka Aib Lebih-lebih Ketika Kita Bicarakan Di hadapan Orang Yang Tidak Tahu Sebelumnya Ya kan Ini Ini Ada Dua Kesalahan Menurut Imam Al-Ghazali Pertama Kesalahan Ribah Dan Membuka Aib Itu Kesalahan Kedua Belum Dibaca Tapi Saya Jelaskan Dulu Kesalahan Kedua Adalah Ada Unsur Saya Merasa Lebih Baik Dari Kiyai Pai Jod Tahu Kenapa Saya Tidak Seperti itu Dia Seperti itu Ya kan Ada Makna Bahwa Saya Mugomugom Pai Jodang Dikai Hidayah Karbusti Allah Berarti Saya Tidak Melakukan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pai Josa Lebih Baik Dari Pai Josa Akan Kan Kan Ngoten Ya Ada Makna Seperti itu Ini Hati Hati Kalau Kita Mendoakan Orang Lain Dengan Tidak Menyebutkan Dengan Meskipun Kita Menyebut Nama Tapi Maksud Yang Dituju Adalah Jelas Maka Itu Tetap Namanya Sudah Membuka Iya Seperti itu Seperti itu Mungkin Nyebut Di Belakang Nanti Seperti itu Mendoakan Maka Tidak Dibuka 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 Muka Umum Atau Orang Lain Iya Kalau Memang Niat Ingin Mendoakan Saya Mendengarkan Orang Seperti itu Sebenarnya Saya Itu Yang Sering Terjadi Kita 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 Pun Diungkap Diungkap Oleh Mendojali Ada Dua Nilai Keburukan Meskipun Kalimatnya Kalimat Doa Meskipun Kalimatnya Kalimat Yang Bagus Ada Dua Nilai Keburukan Pertama Membuka Aib Plus Merasani Kedua Ada Perasaan Seakan Akan Saya Ini Lebih Baik Dari Dia Saya Saya Bukan Ini Saya Keterangan Pak Ini Perlaku Ini Sikap Jangan Ini Ngumpul Ini Banyak Khabis Ini Dalam Antara Perkoro Jember Loro Di Sini Terkumpul Dua Makna Yang Menggilakan Menjijikan Apa Yang Kedua Hal itu Apa Ahad Duhuma Altai Suijini Khabis Ini Perkoro Jember Loro Alri Batu Ikung Rasani Illa Hasola Nalikan Kasil Bihi Kelawan Hada Altafah Umu At Benet Altafah Umu Tidak 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 Nasi Iku Nganggep Api Nganggu Api Awai Dewi Dan Mereka Tazgiyatu Nasi Nyucik Awai Dewi Maksudnya Menganggap Dirinya Menjadi Orang Yang Sudi Wasana Ulan Ngelem Wasana Ulan Ngelem Alaih Hingat Tasi Awai Dewi Bittaj Rihi Kelawan Bittah Harruji Oh Nih Nek 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 Tidak Elektronik Tidak Bittaj Rihi Tapi Bittah Harruji Kelawan Ngerosodoso Ngerosodos Bersalah Yang Mereka Kelawan Dosa Ngetemawon Maksudnya Kelawan Ngerosod Merasa Bersalah Merasa Berdosa Merasa Kecil hati Ketika Ada Orang Tidak Penak Kok Kayak Nek Kiai Aku Tidak Menukui Menguji Diri Sendiri Merasa Karena Ada Orang Yang Berbuat Salah Seperti Itu Dia Berdosa Saya Tidak Berdosa Belum Paham Di sini Ada Intinya Sampai Wau Intinya Sama Dengan Yang Tadi Bagaimana Ada Dua Keburukan Pertama Dan Mengungkap Keburukan Orang Lain Kedua Ada Perasaan Bahwa Saya Ini Merasa Hati Saya Merasa Tersakiti Gara Gara Ada Kiai Yang Berbuat Dosa Seperti Itu Tidak Benar Sebenarnya Kita Terus Merasa Seharusnya Tidak Seperti Itu Ketika Ada Orang Berbuat Salah Kita Yang Mengungkapkan Seperti Itu Biasanya Ada Perasaan Seharusnya Kiai Seperti Itu Tidak Seperti Itu Ada Kita Dengan Orang Lain Apakah Itu Hanya Sekedar Kita Mengatakan Seakan Akan Kalimat Disini Imam Gozali Menyatakan Yang Mengungkap Yang Mengungkap Ini Ada Perasaan Seakan Dia Merasa Menyesal Benar Setidak Seharusnya Begitu Kiai Kok Salah Perlakunya Itu Ada Perasaan Memuji Dirinya Sendiri Bahwa Saya Ini Orang Yang Baik Yang Merasa Bahwa Saya Ini Sudah Merasa Ikut Sakit Ikut Berdosa Ikut Tercemar Ada Kiai Kok Seperti Itu Tukang Suwuk Kok Kelakuan Koyak Ngunukai Misalnya Padahal Saya Saya Yang Mengungkapkan Seperti Itu Saya Saya Ini Menjadi Orang Yang Ikut Merasa Terugikan Dengan Perilaku Seorang Kiai Seperti Itu Padahal Kita Yang Menceritakan Ke Orang Lain Seakan Akan Kita Seperti Itu Seperti Menanggung Menanggung Dosanya Itu Tidak Benar Tidak Bisa Dibenarkan Kenapa Karena Belum Tentu Yang Dilakukan Dia Itu Betul Betul Salah Itu Berarti Kita Menjadi Lebih Baik Dari Dia Seperti Itu Ini Imam Ghazali Mengajak Kita Untuk Lebih Jeli Lagi Karena Hal Semacam Ini Sangat Disepelekan Seakan Kita Sudah Lebih Baik Dari Dia Dari Yang Melakukan Dosa Itu Ini Ternyata Ada Wacana Baru Membuka Kesadaran Pencerahan Baru Apa Yang Kita Anggap Benar Saat Ini Ternyata Merupakan Kesalahan Yang Cukup Berat Yang Harus Kita Waspadai Jadi Kalau Ada Orang Yang Seperti Itu Kalau Kita Niat Ingin Merubah Dia Kalau Kita Ingin Mendoakan Dia Bagaimana Tujuan 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 Pengucap Pengucap Aslah Allah Muga Muga Allah Bagusi Yang Mau Namun Tujuan Mu Ad Dua Ini Yang Ditanyakan Bu Liwik Tadi Tetapi Jika Memang Tujuan Mendoakan Betul Betul Mendoakan Kalau Memang Tujuan Kita Betul Mendoakan Orang Yang Kita Anggap Salah Maka Kalau Memang Niat Kita Mendoakan Maka Doakan Dalam Kesendirian Kita Mustajab Doa Dalam Ketidak Bersamaan Kita Dengan Yang Didoakan Itu Mustajab Doa Dalam Kejauhan Kita Dari Orang Yang Didoakan Itu Termasuk Doa Yang Mustajab Maka Sangat Bagus Jenengan Ketika Dalam Kesendirian Mendoakan Orang Orang Yang Ingin Dengan Doakan Itu Namanya Dohril Vaib Lebih 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 Dia Orang Yang Menyakiti Kita Maka Doa Fidhah Dilu Vaib Ini Mustajab Sangat Diterima Oleh Allah Soal Nanti Cara Menjawab Allah Akan Doa Kita Itu Bagaimana Itu Allah Tapi Itu Lebih Diterima Oleh Allah Janji Rasulullah Seperti Itu Janji Rasulullah Seperti Itu Doa Fidhah Dilu Jadi Ini Sangat Penting Kita Saling Mendoakan Tahun Saling Tolong Menolong Dengan Mendoakan Tapi Dalam Ketidak Bersamaan Kita Dengan Yang Kita Doakan Samun Saget Bapak Ini Dan Terima Bers Tidak 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 Tidak